Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Viral sarjana bersimpuh di depan tungku penyulingan sopi Ini cerita haru dibaliknya Sahabat sejuta kisah Belum lama ini beredar luas di media sosial Sebuah foto yang memperlihatkan seorang pria menggunakan jubah sarjana lengkap Dengan toganya tengah bersimpuh di depan sebuah tungku Terungkap pria yang ada di foto tersebut bernama Yohanes Neno Asal desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur Yohanes menjadi viral setelah fotonya tersebut Diunggah di akun Facebook Ansel Mushano Yang merupakan paman Yohanes Neno Betul itu foto saya Setelah selesai wisuda online Saya kemudian berlutut di depan tempat penyulingan sopi Milik orang tua saya Ungkap Neno pada Senin 14 Juni Diketahui orang tua Yohanes merupakan pembuat dan penjual sopi Sopi sendiri merupakan minuman tradisional berakohol Khas masyarakat NTT Yang terbuat dari hasil sadapan pohon rontar Ternyata di balik foto viral itu ada kisah haru yang tak banyak orang tahu Melansir dari liputan 6.com berikut kisah selengkapnya Yohanes mengaku tak menyangka fotonya tersebut akan viral Saat ditanya Ia berfoto di depan tunggu penyulingan sopi itu Karena merasa bangga dengan orang tuanya Saya gugup Kok saya bisa jadi viral begini Saya terharu Saya bangga kepada kedua orang tua saya Karena dari hasil penjualan sopi Saya bisa mendapatkan gelar sarjana Fakultas Pertanian Universitas Timur Program Studi Agroteknologi ini Katanya Ia pun bahkan mengunggah ulang fotonya tersebut Dalam unggahannya itu Ia mengatakan Bahwa dirinya sangat bangga dengan sang ayah Yang bisa memberikan kehidupan bagi keluarganya Dan menguliahkan anaknya Hanya dari hasil bekerja Menyandap lontar dan menjual sopi Selama kuliah Saya tidak pernah dapat bantuan apapun Murni dari hasil bapak jualan sopi Makanya saya terharu dan bersujud syukur Kepada tungku penyulingan sopi Ungkapnya Selain itu Ternyata saat mengerjakan tugas akhir Yohanes memilih untuk meneliti tentang sopi Dengan skripsi berjudul Pengaruh modifikasi media penyulingan Dan lama waktu penampungan nira lontar jantan Terhadap kualitas sopi timur Artinya kalau kita kaji kembalikan sopi dari zaman nenek moyang kita Minuman tradisional ini bisa menjadi minuman yang modern Ujarnya Dengan gelar sarjana pertanian yang diraih itu Ia punya mimpi Untuk meneruskan usaha kedua orang tuanya Yakni usaha penyulingan sopi Dengan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya Sementara itu Ibu kandung Yohanes Adelvina Funan Mengaku sangat terharu Anaknya bisa menyelesaikan studinya Hingga mendapat gelar sarjana Mama dengan bapak ini sedih Karena anak sekolah pakai sopi saja Tapi saya bangga Karena anak sudah selesai Terima kasih anak Sudah selesai kuliah Ungkapnya Adelvina mengaku Dalam setahun dirinya bersama sang suami Berhasil menampung sopi sebanyak lima tong Atau yang ia sebut fiber Kalau anak mau regis Saya jual sopi itu Uang kuliah dari pertama tidak turun Memang satu juta setengah Mau selesai baru biaya kuliahnya turun Dia mulai dari SMA sampai kuliah Tidak ada bantuan apa-apa Saya dengan bapak cari sendiri Untuk biaya anak-anak sekolah Katanya Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!